Ya saudara kita awal informasi pertama di pagi hari ini. Selama sepekan terakhir KPU Kabupaten Banjar temukan 900 lebih surat suara yang rusak. Kerusakan surat suara ditemukan saat proses sortir dan pelipatan di gudang penyimpanan. Sebanyak 900 lebih surat suara di gudang KPU Kabupaten Banjar rusak. Temuan surat suara rusak ini terjadi usai petugas melakukan sortir dan pelipatan selama sepekan terakhir. Rusaknya surat suara dikategorikan akibat sobek hingga terpotong. KPU memastikan kerusakan bukan kelalaian petugasnya, melainkan kesalahan dari percatakan surat suara. Itu sudah 25 persen yang sudah terlipat dan tersortir. Ada ditemukan suara-suara yang rusak? Ya tentu ada. Berapa yang berapa? Dari persentasi yang terlapor ke kita ada sekitar... Berapa? Berapa? Ada sekitar... Seribuan lah? Ya. 98? Mbak, sudah hampir seribu lah. Berapa? Permasalahannya memang lebih banyak faktor X sih. Faktor X yang maksud itu memang ada juga yang memang dari luar duluan. Memang barang datangnya itu tidak lengkap dari awal. Jadi kebanyakannya disitu yang kami lihat. Itu mungkin ada kesalahan dari petugas pelipat sendiri ya Pak? Enggak, itu minim. Kalau petugas pelipat minim. Justru malah dari percatakan. Dari percatakan yang lalu. Jadi makanya tadi perlu kulinasi lagi terkadang. KPU Kabupaten Banjar memastikan jumlah rusaknya surat suara kemungkinan terus bertambah sebab proses penyortiran yang menyisakan 75%. Sementara surat suara yang rusak terus didata untuk dimusnahkan dan dicetak ulang sesuai jumlah yang telah ditetapkan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton!